Halo teknologers, bumi ini kembali merasakan hantaman dari sang penghuni yang tak pernah jerah untuk berselisih paham. Kali ini, giliran tanah Ukraina yang digempur senjata oleh Rusia. Negara pecahan Uni Soviet ini sedang dalam masa tidak baik-baik saja. Rusia benar-benar pecah, mereka tak lagi tarik ulur melayangkan serangan ke Ukraina. Ledakan di Ukraina terus bergejolat di sejumlah kota. Negara lain seolah tak ingin ikut campur dengan urusan dua negara yang pernah harmonis, tapi tidak dengan barat. Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi Rusia menyerang Ukraina? Berikut akan aku ulas, saw, disimak ya. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nantikan teknologi populer dengan informasi menarik setiap hari. Dulu kawan, kini lawan. Itulah istilah tepat untuk menggambarkan situasi yang melanda Rusia dan Ukraina. Sebelum era 90-an, masyarakat Ukraina dan Rusia pernah jadi negara kuat dengan militer yang ditakuti negara lainnya. Kedua negara dulunya bernama Uni Soviet, negeri komunis yang agung di masa lampau. Namun, sayangnya kini pemimpin Ukraina membelot dan lebih cenderung ke barat, sehingga mereka ingin Ukraina menjadi bagian NATO. Alasan Ukraina tak lagi ingin mesra bersama Rusia, didukung dengan pembubaran Uni Soviet dan Pak Tawarsawa tahun 1991. Presiden Rusia kala itu Boris Yeltsin menyetujunya. Rusia, Ukraina, dan Belarusia lalu membentuk Common Will of Independent States atau CIS. Tapi apa yang terjadi? Perpecahanlah yang muncul. Ukraina menganggap CIS ini hanyalah akal-akalan Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Nah, pada Mei 1997, Rusia-Ukraina sepakat damai dengan menandatangani perjanjian persahabatan. Rusia diizinkan untuk jadi pemilik mayoritas kapal di Armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Namun, Rusia harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Tahun 2014, ketegangan kembali melanda hubungan baik Rusia dan Ukraina. Saat itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Adanya revolusi ini jelas membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Nah, marahlah Presiden Putin karena ia tak ingin ada pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Masyarakat Ukraina tidak semua pro-pemerintah. Masih ada pihak yang sangat pro kepada Rusia. Pihak pro-pemerintah inilah yang berusaha keras melengsirkan mantan Presiden Ukraina yang pro-Moskow, yakni Viktor Yanukovych. Ketika Yanukovych berhasil dilengsirkan, Rusia memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk mengambil dominasi Crimea. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Danetsk dan Luhansk, agar menentang pemerintah Ukraina. Sempat terjadi kerusuhan, tapi tahun 2015, kedua negara lagi-lagi memilih damai. Konflik kembali memanas sejak November 2021. Adanya latihan militer melalui jalur laut yang dilakukan Rusia diakini memiliki maksud tertentu. Pihak Intelijen Barat yakin, jika Moskow telah memobilisasi 100 ribu tentaranya bersama tank, serta alutsista lainnya untuk menyerang Ukraina. Nah, mengetahui rivalnya mulai berulah, Desember tahun kemarin Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi barat jika menyerang Ukraina. Seolah tidak tertekan dengan peringatan Joe Biden, Rusia melakukan latihan militer besar-besaran di awal Januari 2022. Angkatan bersenjata di tiga matra mereka semuanya dikerahkan. Rusia bekerja sama dengan Belarusia sebagai negara tetangga dan tentu saja karena berkawan. Dituding akan penyerangan ke Ukraina atas latihan militer besar-besaran yang dilakukan Rusia. Rusia membantah keras pernyataan itu. Mereka sama sekali tidak akan menyerang Ukraina. Tapi, Rusia mengajukan tuntutan keamanan kepada pihak Barat. Salah satunya, mereka meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Melansir si Inbisi Indonesia, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Georgievna Vorobieva mengatakan bahwa Rusia tidak pernah berniat menyerang Ukraina. Isu ini muncul setelah diedarkan Amerika Serikat, NATO, dan para aliansi mereka. Ia menyebut Ukraina dijadikan alat untuk menyebarkan informasi perang terhadap Rusia. Padahal, Rusia telah mengupayakan diplomasi. Namun pihak Barat malah membuat informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina. Rusia tidak pernah ingin perang dengan Ukraina sebab bagi Rusia, Ukraina adalah saudara mereka. Adanya campur tangan negara lain yang membuat kedua negara jadi panas. 15 Februari lalu, saat konferensi Perse bersama kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Putin menegaskan tidak akan perang dengan Ukraina. Mereka juga bakal menarik semua pasukan dari perbatasan. Putin akan menempuh jalur negosiasi dengan Barat, tapi pihak Barat tidak percaya dengan statement Putin. Intelijen NATO di Eropa Timur menyebut Rusia memiliki kesempatan menyerang meski terbatas, menggunakan wilayah pemberontak Ukraina Timur. Nah, tak lama setelahnya, Putin secara tiba-tiba mengumumkan Danets dan Lohansk sebagai negara merdeka. Atas nama perdamaian, Putin menandatangani dekrit mengirim pasukan ke Ukraina. Pernyataan tak akan menyerang Ukraina ternyata tidak dilakukan Putin. Yang ada malah serangan dilakukan ke Ukraina. Demi membela dua wilayah yang ia nyatakan merdeka tadi, Putin pun akhirnya melaksanakan operasi militer di Ukraina. Apa yang diprediksi Barat benar terjadi. Barat lalu mengutuk tindakan Putin. Putin memulai perang melawan Ukraina. Adanya serangan Rusia ke Ukraina diyakini para ahli, bertujuan untuk memaksa adanya perubahan di Ukraina. Rusia ingin kepemimpinan Ukraina tidak cenderung ke Barat. Mereka ingin negara yang pernah jadi Uni Soviet itu, balik haluan menjadi pro-Moskow. Nah, terpaksa jalur militer yang dipilih sebagai bentuk gertakan keras dari mereka. Rusia tak ingin negara Soviet bersentuhan dengan apapun soal Barat. Sayangnya Barat sudah masuk dan Ukraina pun sebagian masyarakatnya ingin lepas dari bayang-bayang Rusia. Hal ini termasuk menjadi alasan mengapa NATO masih belum menjadikan Ukraina sebagai anggota mereka. NATO harus membuat seluruh masyarakat Ukraina pro-pemerintah agar bisa merekrut Ukraina dan pisah dengan Rusia. Teknolovers, Ukraina ini sebenarnya anggota PBB loh. Itu artinya Ukraina adalah negara merdeka dan berdaulat. Kalau Rusia membatasi kedaulatan Ukraina, berarti Rusia termasuk telah mematakan prinsip-prinsip tatanan aturan internasional. Pelanggaran Rusia justru mengancam perdamaian di benua Eropa. Hmm, rumit betul perselisian mereka. Mau duduk bersama untuk memutuskan sepakat pun bakal sulit nih, sebab di dalam Ukraina sendiri terpecah dua kubu. Ukraina ingin menjauh dari pengaruh Rusia dan terobsesi gabung NATO, sedangkan Rusia ingin bangun kembali kekuatan Soviet dengan menggandeng Ukraina, negara turunan langsung dari Uni Soviet. Sementara Barat khawatir dengan tingkat Rusia yang berpotensi mengancam stabilitas Eropa. Haduh, bagaimana ini? Semoga lekas pulih ya hubungan kalian. Gimana Teknolovers tanggapan kalian? Adakah cara ampuh agar konflik Rusia-Ukraina ini meredah? Ramaikan kolom komentar yuk! Like dan share juga video ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa besok. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax